Oke, hari ini Koko bakal nyobain salah satu makanan yang menurut Koko ini unik banget, namanya pikmi. Pick up namanya, bukan pikmi. Ini Koko nemuinnya secara nggak sengaja, kayak gini tuh 60-an ribu, dan bentuknya tuh unik banget nih, pick up. Jadi guys, ternyata dia tuh dari Jerman guys, makanya mahal. Ini komposisinya ada tepung gandum, gula, lemak, dan Koko masanya cuma 9% ya guys ya. Dia sebenernya ada yang coklat biasa sama coklat and milk, Koko pilih yang coklat and milk kayaknya keliatan lebih enak deh. Di dalamnya bentuknya kayak gini, unik banget, lucu. Ini ketika dibuka ada tulisannya juga di rotinya. Nih kayak gini ya guys, terus dia ada coklat nih, wow. Kita nggak tau rasanya seperti apa, ini kayaknya enak sih. Coba kita buka yuk, kita bedah yuk. Kayak gini enak sih kayaknya. Harga kalau udah mahal beda ya rasanya. Ini tuh rotinya sendiri kayak kayak beda gitu loh, biskuitnya itu. Biskuitnya tuh padet banget, dia nggak kayak yang kerenyes, tapi dia padet. Ngerti nggak sih? Kan ada tuh yang kerenyes, tapi dia kayak kers langsung gitu aja gitu. Isiannya tuh kayak nggak padet gitu loh, kayak lebih banyak anginnya gitu. Tapi kalau ini nggak, ini padet banget. Terus coklatnya juga yang kental banget. Jadi dia enaknya bukan cuma di wafernya doang, tapi di coklatnya juga enak banget. Kalau dia mikir ini mirip apa ya, tapi nggak dapet. Ini nggak mirip apa-apa, ini mirip dia sendiri sih. Dan ini enak. Untuk satu kota gini itu harganya Rp62.000. Isinya cuma Rp5.000. Jadi satunya kayak gini itu kayak sekitar belasan ribu. Menurut kalian worth it nggak sih? Kalau kalian tanya ke koko, menurut koko ini worth it. Karena harga dan rasanya itu bener-bener yang kayak... Nggak cuma harganya doang, yang kayak... Tapi rasanya juga... Nanti kita mau nyobain apa lagi ya? Jangan lupa komen ya guys. Bye-bye.